assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja disini kita tambahkan mentahan titik bitnya dulu jika sudah kita bisukan dulu audionya pilih rasio pilih 9 banding 16 nah disini kita extract dulu audionya jika sudah di extract kita tekan audionya pilih irama nah disini kalian nambahin titik bitnya ikutin saja seperti mentahan titik bit yang di atas ini nah biar langkah kelamaan videonya saya skip dulu nah jika sudah kita pilih checklist nah disini watermarknya kita hapus dulu kita hapus dulu ya guys kita tambahkan satu foto dulu eh bentar kita tambahkan video mentahannya guys nah video yang ini nanti linknya saya dicantumin di deskripsi mentahannya kita hapus kita kembali terus pilih efek supaya titik bitnya kelihatan jelas nama tahan video ini kita pasin di titik bit yang pertama nah disini ya guys bentar nah sampai sini nah di foto yang kedua pertama kita sebut saja foto yang pertama ya guys kalau dulu disini mentahan video kita tarik nah foto yang pertama kita tarik sampai di titik bit yang ke-11 nah kita pasin dulu supaya di tengah-tengah titik bit titik bit pertamanya dari sini ya guys nah fotonya kita perbesarin dulu kira-kira segini nah di titik bit pertama tambahkan gap rem di tengah-tengah antara titik bit pertama dan kedua tambahkan gap rem nah di titik bit kedua dan ketiga tambahkan gap rem kayak gini fotonya kita perbesarin segini nah di antara titik bit yang ketiga dan keempat tambahkan gap rem lagi di titik bit selanjutnya di titik bit yang keempat dan kelima tambahkan gap rem fotonya kita kecilin segini ya guys nah disini di kita tambahkan gap rem di pas bentar titik bit yang ke-6 sini ya guys eh bentuk bukan di tengah-tengah antara titik bit yang kelima dan ke-6 tambahkan gap rem nah di titik bit yang ke-7 tambahkan gap rem fotonya kita perbesarin segini ya guys nah segini kita lihat dulu dari titik bit yang pertama nah kayak gitu ya guys jika sudah di titik bit yang belum belum ada gap remnya kayak gini kalian tinggal tambahkan gap rem saja sampai akhir sini tinggal tambahkan gap rem saja fotonya jangan diapain nah jika kalian sudah menambahkan gap rem sampai akhir kita balik lagi ya guys di titik bit yang ke-5 titik bit ke-5 6 dan 7 ini nah disini kita akan membuat JJ ceknya dulu di tengah-tengah antara titik bit yang ke-5 yang ke-5 dan ke-6 tambahkan gap rem nah disini fotonya kalian putar ke kanan dua derajat nah kezemannya jangan sampai berubah ya guys kita atur kezemannya jangan sampai berubah nah di titik bit yang ke-6 gap rem yang ke-6 ini fotonya yang putar ke kiri dua derajat nah kayak gini jangan sampai berubah kezemannya bentar ini kayak bro bagus habisin kita berbesarin dulu nah jika sudah nah di tengah-tengah antara titik bit yang ke-6 dan ke-7 fotonya kita putar ke kanan dua derajat dua derajat ya guys nah disini kita kecilin lagi sedikit nah jika sudah di putar kita balik lagi di titik bit yang ke-5 dan ke-6 kita tambahkan lagi 2 caprem kita tambahkan 2 caprem nah di titik bit yang ke-6 dan ke-7 juga sama tambahkan 2 caprem lagi jika sudah kita balik di titik bit yang ke-5 dan ke-6 di caprem pertamanya fotonya tarik ke kanan bawah kayak gini nah kayak gini nah langsung saja kita di caprem yang ketiga fotonya geser ke kiri atas nah kayak gini nah di titik bit yang ke-6 dan ke-7 caprem pertamanya tarik ke kanan bawah sama kayak tadi nah di caprem yang ketiganya fotonya geser ke kiri atas kayak gini kita lihat lagi ya guys nah ini masih kasar nah disini kita langsung saja hapus tambahkan kayak gini guys nah tambahkan caprem di kiri yang di kanan hapus tambahkan caprem yang di kirinya kita hapus kayak gini kita hapus tambahkan dulu biar enggak terlalu kaku kita hapus tambahkan jika sudah kita balik lagi di titik bit ke-5 dan ke-6 nah diselesaiannya kita kasih 2 caprem di bagian sini kita kasih 2 caprem cara pembuatnya sama seperti JJ tipis ya guys kita kasih 2 caprem di salah-salahnya nah di bagian sini juga sama di titik bit yang ke-6 dan ke-7 di salah-salahnya kita kasih 2 caprem nanti kita sesuaikan nambahin capremnya kayak gini ya guys jangan sampai terlalu renggang kita pasin saja kayak gini nah jika sudah kita balik lagi disini ya guys nah disini lompat dua caprem yang gini ya guys yang satu caprem ini kita hapus tambahkan dulu kayak gini nah di caprem di pas titik bit yang ke-6 capremnya hapus tambahkan lompat lagi 2 caprem hapus tambahkan kita balik lagi sekarang kita hapus tambahkan yang dua caprem ini ya guys yang dua caprem hapus tambahkan lompat yang satu caprem tadi yang dua capremnya kita hapus tambahkan caranya kayak gini caranya bergantian kita hapus tambahkannya nah disini juga sama yang dua caprem kita hapus tambahkan lompat satu caprem yang dua caprem hapus tambahkan kita lihat dulu JJ seksnya guys nah agak lumayan tipis nah juga sudah disini kita balik lagi di titik bit yang pertama dan kedua ya guys fotonya kita kita pasin dulu di caprem tengah-tengah fotonya kita miring ke kanan dua derajat nah kayak gini kita pasin ke zamannya jangan sampai berubah nah disini kan pas ngezoom ya guys kita ukurnya dari sebelah sini saja nah di bagian sini juga sama kita fotonya kita putar ke kanan dua derajat benar putar ke kanan dulu dua derajat nah disini jangan sampai berubah ke zamannya kayaknya masih terlalu besar ya guys kita pasin dulu nah kalau disini kan pas membesar ya guys kita mengukur dari sini saja masih terlalu besar nah disini kita besarin lagi kalian pasin saja nah biar kayak gini ya guys di bagian sini juga sama kita putar ke kanan fotonya dua derajat nah kita ngukurnya dari sebelah sini saja ya maaf ya guys dari sebelah sini kalau sebelah sini kan dia mengecil ini masih terlalu besar kita besarin lagi nah kayak gini nah disini kalian putar saja fotonya ke kanan dua derajat dua derajat sampai dia akhir sini ya guys nah di bagian sini kan belum ada cap frame kita tambahkan cap frame dulu di tengah-tengahnya kayak gini sama seperti foto yang kedua dan ketiga tadi kita kasih cap frame dulu di tengah-tengahnya nah ntar kalian putar saja fotonya ke kanan di pas tengah-tengah cap frame sini ya guys kayak gini kalian putar saja sampai akhir sini nah biar enggak kelamaan videonya saya skip dulu nah jika fotonya sudah dimiringin ke kanan sampai akhir sini nah kayak gini ya guys kita balik lagi di titik bit yang pertama dan kedua kita kasih dua cap frame lagi supaya ada tiga cap frame nah disini kita akan membuat jajah tipis mulai dari titik bit di titik bit pertama sampai di titik bit yang terakhir kita akan membuat jajah tipis ini cuma awalannya doang kita miringin dulu ke kanan ya guys nah di cap frame pertama di titik bit pertama fotonya tarik ke bawah cap frame kedua geser kanan ntar kita lurusin dulu sesuai garis biru cap frame ketiga turun ke atas nah di titik bit kedua dan tiga juga sama fotonya tarik ke bawah fotonya tarik ke bawah dulu cap frame kedua geser ke kanan ntar guys sedikit saja nah di cap frame ketiga dorong ke atas sedikit saja guys jangan banyak-banyak nah disini kita hapus tambahkan dulu biar nggak terlalu kaku jajahnya jajah tipisnya supaya biar cepat halus kita hapus tambahkan nah kayak tadi ya guys kayak kita cara hapus tambahkan yang seperti kita membuat jajah isek tadi nah disini kita hapus tambahkan dulu di bagian yang kotak yang sempit kayak gini kita balik lagi di titik bit pertama dan kedua di salah-salahnya kita kasih 2 cap frame kayak gini kalau yang bagian kotak yang lebar kayak gini kita kasih 2 cap frame di salah-salahnya nah kita sesuaikan saja nambahinnya jangan sampai terlalu renggang ya guys nah kalau di bagian yang sempit kayak gini di titik bit kedua dan tiga di salah-salahnya kita kasih 1 cap frame saja kalau di bagian sempit kayak gini kita kasih 1 cap frame nah cara pembuatan sama saja guys sama yang di belakang sini kita buatnya sama saja seperti yang ini nah kalau di bagian yang lebar kayak gini kita kasih 2 cap frame di salah-salahnya kalau di bagian sempit kayak gini kita kasih 1 cap frame di salah-salahnya nah disini kita balik lagi di titik bit pertama dan kedua kita lompat 2 cap frame yang ini ya guys Yang 1k frame kita hapus tambahkan Kayak gini Lompat 2k frame yang 1k frame kita hapus tambahkan Nah di titik bit kedua K frame nya kita hapus tambahkan Disini lompat 1k frame kita hapus tambahkan Nah jika sudah kita balik lagi Nah yang 2k frame ini kita hapus tambahkan ya guys Tadi yang 1k frame ini Sekarang kita hapus tambahkan yang 2k frame Caranya bergantian Lompat 1k frame yang 2k frame nya Hapus tambahkan Nah kayak gitu ya guys nah k-prime di depannya kita hapus tambahkan 41 k-prime k-prime di depannya kita hapus tambahkan nah kita lihat dulu nah disini agak lumayan tipis kalian ulangi saja sampai 4 kali atau 5 kali kalian sesuaikan saja kalau kelihatannya sudah tipis kalian lanjutin sampai akhir sini ya guys nah kalian buat saja cc tipisnya sampai akhir sini nah kalau yang disini kan di titik page yang ke 5, 6, 7 ini kita sudah membuat cc tipis tadi ya guys kalian nancet saja mulai dari sini sampai akhir nah biar gak kelamaan videonya saya skip dulu ya guys soalnya cara pembuatannya sama saja seperti yang ini nah jika kalian sudah membuat cc tipis sampai akhir kita lihat dulu dari titik page yang pertama disini ya guys nah maka hasil sementara kayak gitu foto yang pertama ini kita salin kita ganti fotonya ganti foto yang kedua kita lihat lagi nah disini kita langsung saja kita tambahkan video akhirannya yang ini nanti linknya saya cantumin di deskripsi kita balik lagi di titik di foto yang di video mentahan disini ya guys kita tambahkan efek disini kita cari di lensa kita tambahkan yang pinya pilih checklist nah efeknya kita tarik sampai di titik page yang pertama kita sesuaikan testurnya kita bikin 50 pilih checklist nah di foto yang pertama nah disini tambahkan efek lagi tambahkan efek kita cari di pembukaan dan penutup kita tambahkan yang kabur miring yang ini pilih checklist nah efeknya kita tarik sampai di titik page yang pertama nah di bagian sini kita geser saja ya guys ke kiri sampai mentok nah efek kabur miringnya kita geser sampai mentok sampai gak bisa digeser lagi kayak gini ya guys sudah kita sesuaikan kaburnya 30 kaburnya kita bikin 30 putarnya 15 pilih checklist kita salin terus kita taruh di titik page yang kedua nah disini efek kabur miringnya kalian salin sampai di titik page yang ke 6 sini ya guys sampai sini kalian salin nah jika sudah disalin sampai di titik page yang ke 6 nah disini di titik page yang ke 7 kita tambahkan efek ya guys kita cari di distorsi nah yang ini kita cari yang distorsi react pilih checklist pilih objek dulu pilih semua video kita geser efek distorsi reactnya kita pasin di titik page yang ke 8 kita sesuaikan pertajam kaburnya 0 ukurannya 20 kecepatan 20 intensitas 0 putarnya 40 putarnya 40 checklist nah disini kita tambahkan gap ramp di titik di awal efek sama di akhir efek tambahkan gap ramp nah di akhir efek ini kita nol-in lagi ya guys kita nol-in nah ukurannya kalian nol-in sama kecepatan kalian nol-in putarnya juga kalian nol-in kita salin taruh di titik page yang ke 8 dan 9 kita pasin dulu tambahkan gap ramp gap ramp yang di tengah ini kita hapus dulu kita pasin di gap ramp ini kita sesuaikan lagi ukurannya nol-in lagi kecepatan 0 putarnya 0 boleh checklist nah disini efek distorsi reactnya kalian salin sampai di akhir sini ya guys nah jika sudah disalin sampai sini kita salin lagi ya guys efek kebermiring yang disini kita salin kita taruh di bawah efek distorsi react ini efek kebermiringnya kita pasin di titik page yang ke 6 jika sudah kita perbesarkan dulu ya guys nah kayak gini nah efek kebermiringnya kalian tarik ke kanan sedikit segini nah kita sesuaikan kaburnya 40 disini kita ubah ya guys kaburnya 40 putarnya 20 click checklist nah disini kita tinggal salin taruh di titik page yang ke 8 kita salin lagi taruh di titik page yang ke 9 nah disini ya guys efek kebermiring yang ini kalian salin sampai sampai sini nah kita salin lagi kita taruh di titik page yang ke 10 nah jika sudah kita salin lagi efek kebermiring yang disini ya guys kita taruh di titik page yang pertama nah kita kisah dulu taruh di titik page yang pertama di foto yang ketiga kita salin lagi taruh di titik page yang kedua nah efek yang ini yang tadi yang kita sampai sampai mentok ini ya guys efek kebermiring yang ini kalian salin sampai di titik page yang ke 6 cara penampatannya sama saja seperti foto yang kedua yang ini kalian salin sampai di titik page yang ke 6 nah sampai sini nah jika sudah disalin sampai di titik page yang ke 6 kita salin lagi efek distorsi react di foto yang kedua kita salin kita taruh di foto yang ketiga di titik page yang ke 7 dan 8 ya guys nah cara penampatan sama saja kalian tinggal salin saja yang disini kalian salin taruh di foto yang ketiga nah kayak gini kalian tinggal pindahin saja kayak gini ya guys nah biar gak kelamaan saya skip dulu ya guys kalian salin sampai akhir sini efek distorsi reactnya nah jika sudah disalin sampai sini kita salin lagi efek kebermiring yang di bawah efek distorsi react ini ya guys kita salin kita taruh di titik page yang ke 6 di foto yang ketiga taruh di titik page yang ke 7 ya guys maaf taruh di titik page yang ke 7 atau di bawahnya efek distorsi react kita salin taruh di titik page yang ke 8 kita salin lagi taruh di titik page yang ke 9 kita salin lagi taruh di titik page yang ke 10 nah disini kalian tinggal salin saja gak usah dirubah-rubah lagi nah jika sudah kita kembali kita pilih overlay nah di transisi antara video untuk mentahan sama foto yang pertama kita tambahkan transisi putih ya guys yang ini beli checklist kita pilih nah disini overlaynya kita perbesarin dulu kita cari pilih memotong pilih kunci kroma nah yang bulatan ini kalian geser ke warna biru pilih intensitas kalian atur menjadi di 55 atau 56 ya guys nah kayak gini biar yang warna birunya hilang saja juga sudah kita kembali kita geser lagi nah disini kalian pilih kecepatan pilih normal kalian geser ke kanan di 1,2x beli checklist kita pasin dulu di pas tengah putih kayak gini ya guys kita pasin dulu nah di pas tengah-tengah ini kita tambahkan gap ramp saja biar enak kita ngepasin di transisi ini nah yang anda kita tambahkan gap ramp tadi kita pasin di tengah-tengah transisi video mentahan sama foto yang pertama ya guys nah disini sudah pas disini sudah pas sebentar kita lihat dulu maaf guys agak ngelik sedikit nah disini kita salin transisi putih yang ini kita salin kita taruh di antara transisi foto kedua dan ketiga disini ya guys maaf hilang-hilang terus nah di pas sky frame ini kita pasin di pas transisi foto kedua dan ketiga kita pasin ntar nah yang penting ketutup saja kayak gini ya guys yang penting sudah ketutup nah jika sudah bentar kita lihat dulu nah disini videonya sudah jadi ya guys kalian tinggal export saja disini saya pulin semua kalian tinggal export terus dijadikan template nah mungkin sampai sini dulu tutorialnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih